Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir dicurahkan di tengah-tengah kami Agar firman kebenarannya akan kami renungkan Kami boleh pahami Di dalam nama Yesus Amen Judul renungan kita hari ini ialah Dia tidak akan meninggalkan Ayat Inti Masmur 94 ayat yang ke-14 Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya Saudaraku Mari kita mengingat Bahwa Yesus mengenal kita secara individu Dan tersentuh dengan kelemahan kita Dia mengetahui keinginan setiap makhluk ciptanya Dan membaca kesedihan yang tersembunyi Dan yang tak terucapkan dari setiap hati Jika ada salah satu anak kecil terluka Yang baginya dia telah mati Dia melihatnya Dan akan memanggil pelakunya untuk bertanggung jawab Yesus adalah gembala yang baik Dia merawat domba-dombanya yang lemah Sakit-sakitan Dan yang tersesat Dia mengenal semua nama mereka Penderitaan setiap domba Dan dari kawanannya Menyentuh hatinya yang penuh simpati Dan seruan minta tolong mencapai telinganya Salah satu dosa terbesar dari para gembala Israel Yang ditunjukkan oleh nabi Yang lemah tidak kamu kuatkan Yang sakit tidak kamu obati Yang luka tidak kamu balut Yang tersesat tidak kamu bawa pulang Yang hilang tidak kamu cari Melainkan kamu injak-injak mereka Dengan kekerasan dan kekejaman Domba-dombaku berkeliaran di gunung-gunung Serta bukit-bukit Dan tercerai berai di seluruh permukaan bumi Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka Atau mencari mereka Yesus memperhatikan masing-masing kita Seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini Allah mendekatkan umatnya kepadanya Lewat ujian Pencobaan Dengan menunjukkan kepada mereka Kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri Dan dengan mengajari mereka Untuk bersandar kepadanya Sebagai satu-satunya bantuan Dan pelindung mereka Dengan demikian Tujuannya tercapai Mereka siap untuk digunakan Dalam setiap keadaan darurat Untuk mengisi posisi Kepercayaan yang penting Dan untuk mencapai tujuan besar Yang untungnya Mereka diberikan kekuasaan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami datang dengan penyukur Oleh karena penjagaanmu Perlindunganmu kepada kami Saat ini Kami boleh ada Di hadapan takhta kasih keruniamu Memohon kiranya rahmatmu Dicurahkan di tengah-tengah kami Agar semua yang kami akan lakukan hari ini Berhasil Tanganmu akan megang tangan kami Menuntun kami kepada kesuksesan Bahkan langkahnya kami Selalu dituntun Kedalam segala kebenaran Kami boleh Menjadi berkat Bagi banyak orang Pergemulan Dari pergemulan Dihadapi oleh Anak-anak Tuhan Namun kami percaya Tuhan adalah Kekuatan mereka Tuhan akan menolong mereka Dan Tuhan akan Dampingi mereka Tuhan akan bikin jalan keluar Dan sukses Mereka akan raih Kasih keruniamu Damai sejak teramu Akan menuntun kami Kedalam segala kebenaran Hari ini Ada berkat sukacita Yang kami peroleh Hanya di dalam Yesus saja Karena kami berdoa Mengandalkan engkau Dan memohon berkatmu Tercura atas kami Dalam nama Yesus Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton